Intro Hai guys, kali ini kita bakalan ajak kalian jalan-jalan ke salah satu rumah customer kita Kira-kira kalian penasaran gak nih referensi pemasangannya tuh kayak gimana dan rumahnya tuh kayak gimana Nah kalian ikutin terus video ini sampai akhir Jadi guys, kali ini kita udah sampai di rumah salah satu customer hoki Dan dia juga salah satu celebram hits yang ada di Bojoliboro dan di Malang Kalian tentunya pasti udah kenal Nah kalau kalian penasaran siapa, langsung aja kita grebet rumahnya Kita masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Kak Mita Kembali lagi deh Kak Mita Oke, selamat ya ke sepertikahannya Kita mau ngobrol-ngobrol deh ya, sebentar Kan pasti banyak orang-orang yang tau Kak Mita kan Apalagi Kak Mita kan salah satu celebram hits yang ada di Bojoliboro dan di Malang Tentunya pasti banyak orang yang kenal sama Kak Mita Dan bisa diceritain gak sih sama temen-temen awal mulai yang gimana sih bisa jadi celebram gitu Sebenernya tuh udah lama banget ya, sebelum aku tau nama celebram itu Kan dulu gak tau kan celebram itu apa Dulu waktu SMA itu mungkin followers masih 5 ribu, 10 ribu, 15 ribuan lah disitu Aku bener-bener gak tau kayak nge-fee, misalkan ada yang endorse aku harus bayar, orangnya harus bayar berapa, misalkan gimana caranya, prosesnya gimana tuh bener-bener gak tau sama sekali Dan setelah lulus SMA, waktu itu Sebelum masuk link, sebelum masuk itu aku sering diajikin kayak photoshoot, hunting, kayak mekam MOA gitu-gitu, lomba-lomba gitu lah Nah disitu kan banyak fotografer dalam foto, banyak yang nge-tag juga, banyak orang yang tau Dan dulu itu kan FVP di Instagram itu bener-bener cepet banget daripada sekarang ya Dan waktu itu masuk kuliah, ternyata disana juga banyak sekali, kayak misalkan wisata yang biasanya aku kunjungi aku foto disana Terus FVP, itu banyak banget orang yang tau, jadi kayak banyak followers yang langsung gitu, banyak endorsement disitu Aku lebih tau kan misalkan proses kayak gimana Aku kan juga ada, maksudnya satu kampus lah, itu juga celebram juga Nah dari situlah aku awal-awal belajar, movie-nya berapa, kayak gitu-gitu Sampai sekarang Alhamdulillah bisa berkembang Gimana rasanya terkenal gitu, dikenal banyak orang? Sebenernya aku nggak terlalu kayak, kami tuh terkenalnya, aku sebenernya kayak malu gitu loh Kami tuh apa sih yang maksudnya reward apa yang aku punya gitu loh Karena aku juga berpikir kayak gitu, kayak belum pades aja gitu loh Ya mungkin temen-temen kan melihat dari sisi yang berbeda, daripada kita menilai diri sendiri kan kayak kurang Gimana ya, pasti merendah-rendahkan lah ya gitu, tapi nggak tau tentang pendapat temen-temen lainnya kayak gimana Terus ini kan kita juga baru main nih ke rumahnya Kak Linda Dan ini kan rumahnya juga baru banget Iya baru banget sebulanan gitu Terus ini tuh kenapa sih kok bisa kepikiran buat bangun rumah dulu Biasanya kan kalau anak-anak muda kayak gitu kan masih belum kepikiran, masih pengen yang main-main dulu Terus ini kan Kak Wita udah kepikiran udah bangun rumah Apalagi ini kan rumahnya luas banget dan dua lantai juga Itu kenapa alasannya, kenapa mau bangun rumah dulu gitu? Sebenernya kalau untuk bangun rumah itu bukan nggak, bukan ya Menurut aku kayak, itu nanti wajib dibuat aku Bukan karena suatu alasan, ataupun aku mau menikah, harus punya rumah Itu suatu keinginan, suatu mimpi aku pengen punya rumah gitu kan sebelum menikah Dan akhirnya aku sama suami, suami aku dulu kan kita udah 4 tahun nama mimpi lah Dari awal tuh emang setahunan lah kita udah mulai serius banget Kita gimana merencanakan kedepannya biar banyak misalnya orang tua Ataupun kita kan juga udah punya penghasilan masing-masing gimana caranya itu menabung Untuk nyicil lah hasilannya gitu Terus akhirnya udah kebangun Lalu lah rumah ini Lama kok ininya pembangunannya, sebenernya kita mulai dari bawah dulu Sekaranya kan emang lebar banget kan rumahnya ada dua lantai juga kan Ini itu cari referensi rumahnya, biasanya kan kalau orang kan sebelum bangun rumah kan pasti cari-cari referensi dulu Terus awalnya tuh kepikiran konsep rumahnya tuh pengennya tuh kayak apa sih konsepnya? Aku kalau konsep sih sebenernya lebih pengen ke yang minimalis aja sih Yang lebih ke monochrome Biasanya minimalis identik dengan tema-tema monochrome gitu kan Aku lebih pengen yang ke itu Dan soalnya aku juga gak suka yang terlalu rame gitu loh Apa-apa ada Apalagi yang ya semi-semi Biasanya kan ada kan yang suka banget mewah Harus coba semi-gul apa segala-galanya Itu aku gak terlalu suka sih Cuma balik lagi sama kesukaan masing-masing kan beda Iya, orang kan punya suara masing-masing Boleh gak sih sambil ini? Boleh, silahkan Tapi ya mohon maaf ya Kalau masih begini Ini unik banget sih Biasanya kan kalau orang-orang kan kolamnya tuh ada di depan Kenapa sih ini? Ini tidak apa sih, ini apa? Biar kalau kepanasan digari-gari Maaf, ini lagi dikuras ya kan Jadi masih kosong gitu Sebenernya aku kepikiran ini tuh dari suami Suami tuh suka banget kayak pelihara ikan Kayak ngomong itu punya kuaring segala macem Lihat-lihat di timmeres lah Itu eh bagus sih kalau di dalam rumah Aku juga suka Itu kosan aku di Malang itu deket sungai kan Jadi dindingnya tuh ke dengeran banget gitu loh Gimana ya caranya menuangkan hal itu dalam rumah kita Biar enak lah bun Akhirnya terbang kan Ya gak susah juga kan kalau ngurasnya Biasanya kan kalau di depan kan susah gak sih Iya Karena ayah juga dan makin ribet Betul-betul Ini sini kemana? Oh ini musholla Musholla Kenapa mushollanya ditaruh sini? Sebenernya kalau musholla sih Emang pengennya di deket ini ya kamar ya Soalnya kan belum tidur misalkan mau subuhan langsung bisa ditaruh Misalkan ada tamu nanti main kan bisa langsung disini juga Untungnya di sebelah kolam Gitu aja sih Terus ini ya kalau dilihat ini kan lantainya yang buat ruang tangguh sama buat yang mushollanya kan beda kan Nah kenapa pilih warnanya tuh beda buat musholla Bisa kalau orang-orang kan lebih simple ya udah disamain aja Sebenarnya dari segi minimalis aku juga punya konsep per ruangan gitu loh sebenernya Nah konsep yang aku ini kan yang musholla ini aku kan suka warna netfi Jadi gimana ya biar kita menghadap ke Tuhan tuh kayak nyaman gitu suka kesukaannya biar betah gitu loh Akhirnya waktu itu aku pilih 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 cat tembun lah warna ini Akhirnya waktu itu aku cari keramik ada juga warna ini Iya jadilah suaranya lah sama keinginannya ya Seperti itu Ini kalau dilihat kan ini lantainya pakai granitian Iya Ukurannya kan juga yang ukuran 80-80 gede Biasanya kan kalau orang-orang kan kebanyakan kalau pakai granit tuh Saya memang beli di salah satu toko yang bener-bener kita dikasih tahu perawatannya seperti apa Terus granitnya ini yang aku yang aku pilih ini yang udah premium ya Yang gampang banget banget perawatannya misalkan Cuman kalau kotor itu nggak sapu pel aja Dan dia jarang banget kayak misalkan kotor banget gitu loh Soalnya kan permukanya lebih halus dan lebih garam juga kan Iya gitu Kemarin aku di sana toko yang bener-bener bagus banget sih menurut aku Saya spill tokonya kenapa? Spill nggak ya Nanti ke akhir video aku bakal spill Oke Terus kita jalan ke mana? Oh ini ada rumah manis guys Iya Aduh maaf ya berantakan Ini sebenarnya masih 80% ya Soalnya interiornya belum jadi masih pesen-pesen gitu Si undaburnya Ini juga makanya bener-bener gak sih ya buat gini dapur Iya Iya sama Cuman warnanya lebih dominan ya Sama gitu Ini agak ada yang warna grey juga kan Iya Buat gini dapurnya ini Matching lah ya sama lalatanya Kan ada yang warna-warna grey juga Terus Oh ini ada kalpah manis ya sih ya Ini kalpah manis umum gitu Ini ada pake jertongnya juga ya yang estetik awal-awal gitu Biar lebih praktis estetik gitu Oke Ini pilihan matanya juga yang warna grey juga Iya Iya Minimalis Pengen-pengen yang monokrom gitu Terus untuk orang lain ini juga Pemilihannya yang Ini yang kasar juga Iya yang kasar Granitnya Iya yang kasar ini Biar nggak licin juga Biar nggak licin Soalnya di kamar mandi Iya Terus kita seliling-keliling lagi Mantap Ke lantai atas Boleh Tapi nggak ada apa-apanya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih